Oh, maksudnya dari hati didukung sama itunya jadi pas. Jadi pas. Hati gua emang kesitu awal memang. Setelah debat keberapa lu yakin itu? Eh, salah. Malah setelah debat keberapa jadi gak yakin. Itu calling-an banyak banget, full. Semacam. Anjir. Kata gua, gua gak bisa. Gua harus di terrace belakang dulu. Kata gua gitu. Wah, anjir politisi sekarang lu banget. Eh, tapi kalo ngerokok begini tau. Hehehehe. Kalo satu, gak bisa. Gak bisa. Tiga, berlebihan. Saya gini. Saya gini. Saya gini. Saya gini. Dan. Woy. Gelas kosong gini anaknya diisi apa, Dan? Diisi. Nah, ini buat iklan nih, cocok. Wah. Bener. Harus itu. Apa ada brand yang masuk ya? Srajos kek, M150 kek. Nutrisari. Nutrisari. Yang penting beling, bukan plastik ya. Aaaaah. 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 Ngeri. Gak dimana, gak dimana bro. Gumbung masih natural bro. Bukannya kosong dua lu. Iya lu kan. Gila. Garnet banget sama itu. Garnet banget sama itu. Kalau onel. Kohos. Anak presiden. Iya. Apalagi yang mau bantuan. Adeknya cawapres malah. Aaaaah. Terus. Kepot kes om deddy. Om ded. Let call. Masa ingat kagak dukung itu. Iya. Ya emang enggak gue. Gak ada-ada. Ah masa sih. Gue dituduh doang. Ah rumah sama kayak bajar-bajar lain. Aku gak dibayar. Yes. Ada daftarnya. Iya. Yang penting gue gak pernah bilang dari hati kan. Bagus. Kayak temen gue dong. Apa tuh? Ngaku dibayar. Itu siapa? Oh udah. Udah deal. Udah. Dari hati gue. Dhani sosok dari hati. Kalau gak dari hati gue gak akan nerima itu dong. Derima apanya? Derima duitnya. Ini fair gue pas. Maksudnya dari hati. Didukung sama itunya jadi pas. Jadi pas. Hati gue memang. Kesitu awal memang. Setelah debat keberapa lu yakin itu? Eh ya salah. Malah setelah debat keberapa jadi gak yakin. Gila ya baru mulai udah kesitu-situ. Lu sih. Lu sih. Tapi pas lu ada di daddy pasti ada serangan-serangan dong. Oh banyak. Makin banyak. Gue awalnya sama Kiki di. Wah anak buahnya. Ini nih. Anis. Yang di dasak Anis. Yang roasting itu bukan? Enggak. Yang di PDP dulu kan. Gue sama Kiki tuh. Karena Mas Kayesang kan udah jadi ketum. Di tengah-tengah kita bekerja tuh. Sebelumnya kan belum dia. Langsung dibikiran. Iya kan Mas Kayesang jadi ketum. Belum berarti gue sama Kiki ngikut. Iya. Iya. Kita tetep bekerja biasa aja. Tapi udah dituduh. Iya. Tambah lagi gue dapet yang di Omdet. Somasi. Kan nge-host biasa gitu. Iya. Nah dituduhnya makin. Wah tuh makin kental tuh 02 semua. Nah. Padahal. Hasilnya gue kagak ada kayak gitu-gitu. Gak ada yang D. Gak ada yang D. Kental doang. Eh Ahat ini canggih bro. Kenapa? Podcast sama anak ini presiden. Presiden. Sebagai ketua umum di koalisi 02. Gak ada duit. Iya. Pernah ngerosting ganjar. Gak ada duit. Ngerosting anis. Gak ada duit. Anis dapet duit. Semua bro diambil. Anjing. Biasanya kayak gitu. Cukup-cukupnya buzzer golput. Hahaha. Ada anjing buzzer golput. Hahaha. Tapi gue tuh bukan ngaku gue netral. Gue gak netral. Karena gue pasti milih. Iya lah. Tapi gue lebih kalau lagi pilk pressnya kan. Prosesnya kan lagi dukung mendukung. Iya. Nah gue maunya mendukung dari dalam hati gue doang. Iya iya. Biar suara gue dihitung satu. Iya iya. Gue gak mau kayak ayo ikut gue yang dukung yang sama. Gak mau. Oh. Mau ujung-ujungnya gue 02 kayak 01, 03 ya terserah gue. Bukan takut lo akhirnya ketika lo milih salah satu kehilangan pekerjaan karena lo milih gitu. Pas lagi dituduh pun kerjaan gue itu-itu aja. Gak ngaru. Gak ngaru. Gak ngaru gitu. Tapi emang ya itu maksudnya pilihan. Ada komik yang memang memilih ngasih tau dia milih apa. Oke. Ada yang memang komik yang memang menerima profesional pekerjaan. Iya. Ada komik ya kayak Ate. Dia mah gue mah gak nunjukin gue milih siapa gitu. Tapi gue akan milih gitu. Pasti milih lah. Walaupun jokes-jokes gue juga ada yang nyerang 01, 03, 02 gitu. Tapi emang lebih. Entah kenapa ya Bang. Emang kayak semesta mendukung. Lagi di somasi omdet itu biasa gue kan ngehost itu pasti gue nyelipin jokes-jokes untuk ke politik. Entah kenapa emang bahannya lebih banyak ke 01 dan 03. Oh. Tapi gue masih bisa bilang nih. Gue bikin materi itu emang sesuai yang lagi current issue. Iya. Misalnya lagi musim, sorry ye. Pasti gue bahas dong. Tapi entah kenapa nih ya. Kenapa bahannya paling banyak 01 dan 03. Karena mungkin tipe kampanye mereka yang mendukung mereka banyak blunder. Iya dong. Iya. Kalau ketemu majak mahasiswa. Desak anis. Pak Ganjar juga sering-sering diskusi. Itu kan omongan dia tuh dikit. Ngerempet dikit aja udah dipotong orang. Jadi materi. Sedangkan Pak Prabowo sama Mas Gibran jarang. Selain di debat. Iya. Tapi kalau abis debat. Nah. Pas udah di debat baru dapet materi itu Bang. Itu. Tapi orang-orang yang nuduh gue 02 ini pas gue nge-change-in yang 02. Nah itu tuh mereka kagak. Kagak bilang gue nyerang mereka. Lah. Aneh banget ya. Biliran gue nyerang. Dibilang. Nah itu mah. Basa-basi doang. Biar-biar. Nah gitu-gitu tuh. Ya itu tuh. Emang. Gitu. Kalau diserang gak akan nyerang. Gak. 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 Nah itu aja adalah yang. Nah gue juga. Sebenernya ketika gue bikin konten itu. Ini mah ya menunjukkan kalau gue milih itu. Tapi terserah lo mau milih siapa. Lo yang masuk bahkan yang masuk ke gue tuh. Bang. Gue beda pilihan, tapi gue tetep respect sama lo. Ya ini mah memang. Terserah lo mau maik apa siapapun. Is yeah bener. Dan logiknya-logiknya gue adalah. Gue gak nyalain semua komik yang. Mendukung pikiran ya- tilan mereka juga. Lumayan ya. Terserah mereka juga kan. support juga dari barengan, masalahnya adalah kenapa orang berpikir kita mendukung, kita itu mendokterin orang untuk mendukung yang kita dukung juga, yang enggak juga kan? karena itu bisa dijawab, karena kita-kita ini punya power yang didengar orang, pasti efeknya gitu Teh yang gue baca-baca, yang selama gue baca itu masih bisa kemungkinan, tapi yang gue baca-baca adalah kayaknya misalkan nih, siapa yang udah pasti mendukung, Bang Joki lah, Bang Joki bikin, set konten, ada yang komen, senang tuh dengan kontennya itu kemungkinan emang sebelum Bang Joki bikin konten itu, udah seneng Joki, emang udah seneng 02, emang kebetulan udah Bang Joki, komen deh kebeneran, talking Prabowo, gitu kan, Piko juga bikin, kebetulan yang dukung 03, kayaknya semua kebetulan, endingnya emang ada orang yang powernya itu bikin konten dan rame betul, setuju gue, setuju, jangan nuduh-nuduh dulu, gue nggak nuduh kan emang bener lo kerja? iya maksudnya kerja mah bener saya nggak tanya deh, Kang Dani kan dia 0-2, lo ada kemungkinan nggak sih gara-gara dia bikin konten lo jadi pengen 0-2? enggak nah itu Kang, terserah iya terserah iya terserah padanya kita berteman iya, yang penting itu berteman teman-teman, karena gini ya warga-waris kita kasih tau aneh jangan terlihat tolol, sosok membela salah satu paslon mati-matian, begitu udah menang direkrut terus bingung deh lu belain siapa itu udah pengalaman lah, 2019 itu salah satu momen paling epic kayaknya cuma satu-satunya di Indonesia ada kejadian apa tuh? lawan politik bergabung setelah itu nggak, di Indonesia doang nggak, Panji, Panji, kemarin cerita kan di ininya, pernah kejadian lawan siapa di luar, terus akhirnya dia gabung nah yang kedua di Indonesia berarti itu ya dinamisnya politik doang lah itu makanya dari itu, teman-teman warga-waris kalau ini, kalau menurut gue kita menyatakan dukungan boleh bersuara, boleh tapi, jangan mau kita tuh jadi diehard fans karena kalau ketika udah jadi diehard, kita cuma jadi komoditas, udah itu doang kayak influencer yang dukung itu bagusnya adalah, ya dia yang suaranya didengar banyak orang kan akhirnya bikin konten bisa sampai cepat gitu kan ya itu aja yang diambil iya, iya, iya berarti penyampaiannya sampai aja gitu kalau untuk urusan kita mendoktrin segala macem itu tergantung orangnya nggak sih? iya, bener orang yang pengen didoktrin apa nggak gitu tapi lu 02? enggak belum belum, belum deal ya? gue masih bingung setengah jam lagi, aku tanya siapa tau eh, lu masih biru gue masih bingung oh, masih bingung, kayaknya masih biru gue ngeliat itu, liat-liat dulu aneh tapi lu, Mak ini ya, apa yang pasti, Mak kenapa akan milih Gubernur Lampung lagi ya? kenapa harus akan? eh, dia masih bisa kasih ngeliat lagi baru satu periode? baru satu ya? eh, masih bisa itu bakal lu pilih nggak? ha? bakal lu pilih nggak? eh, gimana ya? ini kan lu sebagai warga Lampung oke eh, enggak tahu tuh kalau gue belum tahu karena kan gue udah lama nggak di Lampung juga udah 2 tahun lebih tuh enggak peduli berarti sama Lampung peduli, gue peduli ikut bersuara juga waktu itu mau bikin show komik-komik Lampung loh bro nah iya 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 gue ngumpulin tuh komik-komik Lampung ke Jakarta bang sekarang eh, yang lucunya adalah itu gue terinspirasi dari Ari Brata ngumpulin komik-komik Makassar iya pas udah komik Lampung kekumpul Makassar bubang iya 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 siapa aja te? yang rencana show iya kan udah pasti yang Lampung tuh Hibzy kan dari Lampung Wendy udah disini juga iya terus gue udah itu baru nanti anak-anak Lampung tuh kayak Mufit, Ridho terus Shahat Ryo Zain, Ijal nah kalau Bang Ryo itu jadi MC di situ karena dia keluarganya banyak di Lampung iya oh trendnya karena dia keluarganya lagi butuh nggak bukan? nah kalau itu semua komik bisa iya 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 kan Ryo temen dong oh iya iya sebenernya sih benar itu benar masukin Bang Ryo tapi ada Lampungnya ya dia suruh lah keluarganya ke Lampung hahaha dipindahin dulu anjing jadi Ryo Lampung dari 3 tahun lalu ya dari Presina warga waras sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya ini posternya teman-teman warga waras ini poster shownya tangan berapa? 10 Februari gue juga niatnya bikin show itu biar nulis lah ya Bang karena selama ini gue nulisnya politik mulu iya 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 padahal aslinya gue kan ada keresahan lain kan? gue pengen gitu juga ngomongin-ngomongin Lampung sampai tanggal 9 juga ada juga kan? Bang Ryo juga apa tuh? iyaa explicit show bukan tanggal 14 lo bilang kan? kalau 14 ada lagi explicit explicit ya pas udah jadi abis nyoblos baru udah kita ngomongin kita bongkar kamu XBC tangan 9 ada show tangan 14 ada show ya lagi padat XBC Ryo padat aja jawabnya kan siapa aja Ryo, Lu, Rais, Oza tapi Oza lagi berhalangan karena dia kan ada istri di Thailand kan jadi dia harus ke Thailand Oza lagi mau ke Thailand ya liburan dia liburan selalu ada dimana setianya sama IP XBC kok ditinggal liburan nggak pas banget tuh pada liburan jobnya di tangga-tangga segitu wah sengaja sih nunggu Oza kapan liburan kita bikin IPXX Oza nih kalau lu secinta sama XBC cuma ke Thailand doang di cancel mah dengan duit dia masih lu harusnya dia udah bikin udah beli-beli itu banyak bro dia udah janjian sama jirayut kalau nggak salah Thailand enggak katanya mau buka cukuruku gue nahan-nahan deh tapi teh lu ngeliat kan kalau dulu ya kayaknya hampir semua komik nyerang Panji oh iya karena politik banget pas Pilgub terutama pas Pilgub DKI nah kalau sekarang kayaknya wah ada-ada dua kubu yang terpisah-pisah dan semua komik sekarang jadi politik semua kan betul bahkan yang dulunya nggak pernah nyenggol-nyenggol materi politik kok tiba-tiba politik gitu kan iya 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 tapi gue nggak apa-apa malah seneng gitu jadi makin rame kan jadi pilihan makin banyak jadi kayak nah tapi yang nggak gue ya gue tuh sering tuh ngeliat Twitter waduh ini aduh ribut lagi ah ini lagi gue seringnya gue mute ganggu tapi kan bagus kata-katanya nggak apa gue nge-mute tuh pas dia akhirnya keluar kata dagang kamisan itu langsung ya kan gue bilang kata-katanya yang dulu hahaha kalau yang sekarang kan udah ada unsur politik ya udahlah ya gitu maksud gue kalau di Twitter masih aman lah untuk tweet wars sama komik tapi kalau yang direkaman visual nah itu yang gue masih yang kayak aduh jangan dong gitu karena visualnya kan kita kan ditonton nungguin ada yang nungguin lucunya bercanda-bercandaan komik aja nongkrong gitu tapi kalau udah sampe gontok-gontokannya tanpa komedi itu gue yang ngeri itu gue emang ada kita yang gontok-gontokannya enggak jadi bener-bener nyerang tanpa ada komedinya iya bikin konten gitu tapi emang ada? iya kan gue nonton-nonton aja gitu ada ada tapi siapa? siapa? keliatan dong kebalik dong cukurukuk gak ada edit gak ada edit gak maksud gue ya gak apa-apa lah kan beda-beda pilihan beda pilihan awalnya-awalnya gue kesel sebenernya kesel sama cingkong ngomongnya gini banget jadi karena gue ada di posisi di ini ya di pilihan gitu ya tapi dipikir-pikir tapi gak apa-apa kayaknya seru banget gitu ya asal jangan dibawa ke dunia nyatanya gitu ketika di tweet rame kalau ketemu ya udah bercanda lagi itu menurut gue fair iya maksud gue kayak gitu gentle tetep ada komedinya dikit aja patahin dikit walaupun tipis seenggakannya masih ada konteks becanda jadi orang masih oh becanda iya walaupun emang beda pilihan ya udahlah gitu ntar juga udah kelar juga nongkrong lagi iya maksudnya tetep gentle lah gitu kayak lu gak sopan di panggung tapi setelah beresnya lunsun tangan itu gentle iya maksud gue tuh bisa gak sih komik pecahnya di siapa tuh ibran gak maksud gue bisa gak sih komik pecahnya di panggung aja jangan dipilpres maksud gue jadi komik-komik itu yang gak pecah-pecah di panggung ya bahas politik artinya orang semakin aware sama politik makin orang aware kan harusnya politik makin bagus ada kata-kata bagus tuh ketika narasi yang diundang itu komik-komik nah gini aja udah jadi gak 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 serem gitu ngelihatnya beda ketika perwakilan partai atau ini yang datang gitu iya 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 kayak kemarin kan Bang Coki, Bang Abdul, Viko ya? iya nah tapi kalo kata gue, gue ada masukan dikit boleh lu undang misalnya komik-komik pendukung tapi juga harus undang komik-komik yang memang tidak mendukung netral kali itu lebih lucu sih jadi melihat kelucuan tiga orang pendukung jadi dia bebas nyerang tiga-tiganya gak? iya iya itu lebih seru tuh iya misalnya lo, Rio, Ali, oh gak Ali udah gak bisa Ali bikin konten hanya konten aja juga tapi itu gak, iya lucu aja gitu dari semua yang panas ada yang nyerang ada yang tiba-tiba goget-joget doang kayak why gak gak scroll kan beres itu tuh kan anjing nyerang ini si Ilham nyerang si Iyam anjing gila nih lihat Ali terus gini dia tetep menang ini dua tiga di eh satu tiga di dua anjing gak tegut kepikiran sih semuanya izin ankool yah ha 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 coba mahal mah emang waktu itu boks pikirannya iya lah dia mah dia politik aja nyambungin ke kuliner iya mau bahasaan tapi kan kalian bertiga kalian bertiga deket lah lumayan deket gitu ketika Ali memang memilih seperti itu lu gak ada masukan atau ngapain beli eh gak masalah gue, dan gak merugikan loh penghentian dia itu, satu dia ngajak enggak ayo milih dua enggak kan, yang kedua dia nyerang yang satu tiga enggak, jadi dia cuma bilang aku suka doa gitu yaudah malah lebih funny kayak begitu kan, sepatu, kok cuma satu sepatunya, kata siapa dua adek banget, adek banget tuh tapi seru lah, maksudnya sekarang itu kita, kemarin gue habis ngobrol sama siapa ya, dia nanya ke gue, oh Moa apa ya Pak Moa pas opon Majakus baru di twitter udah enak belum sih liat orang ribut gitu, komen-komen gitu, lah gue bilang sekarang mah jauh lebih santai dari 2019 iya bener-bener masih lebih fun lah, gak ada yang bener-bener perpecahan gitu efek sosmed ini gede banget iya betul-betul kayaknya di sosmed itu yaudahlah gontok-gontokan ada, tapi sebenernya jadi semua orang bebas iya ekspresi ini tuh nah, tapi mungkin nih yang di pandangan gue itu yang efek ke debat-debat kemarin yang akhirnya ada ada beberapa mungkin ya mereka kan pasti ada timnya lah gitu timnya untuk saran nih di debatnya biar apa jadi kayaknya ada yang bikin gimmick apa biar viral lagi, biar dilihat lagi nih genji-genji kan takutnya genji males nonton ya bener nah tapi gara-gara udah ada gimmick itu nonton yang berikutnya, berikutnya gitu tapi akhirnya ngurangin esensi gagasannya itu iya bener itu yang gue sayangin tuh makanya di debat terakhir tuh gue gue ngarepnya sih ini beneran gagasan gitu di debat yang capres terakhir ya kemarin gue sih, menurut gue ya ini kemarin secara obrolan materi debat diskusi, apa capres kemarin, itu menurut gue debat terjelek dari 4 edisi kalau kata gue dari sisi gagasan dari sisi bagus, tapi menurut gue bagus di sisi pertama mas, mohon tenang, mohon tenang, kita sepakat ya kita sepakat gitu doang ya yang doang di sisi pertama kecewa gue jujur, gue sebagai, maksudnya gue sebagai pemilih, sebagai orang yang pengen denger gagasan kecewa gue pas kemarin ah, apa sih gitu gue sih gitu kalau lu kemarin iya jadi kan menitnya udah dikit, di setengahnya dipakai buat ya, bales-balesan marah-marahan tapi efeknya jadi banyak genji yang nonton banyak jedak-jedok, abis itu besoknya langsung tiktok oke, guys aduh, kata gue gagasan apa yang dilempar, tapi yang di highlight, gak salaman di highlight yang dinilai di highlight gagasannya kagak ada yang highlight tapi kalau jadi strategi bagus juga, biarin orang ngeliat itu dulu nih udah nempel-nempel itunya, baru gagasannya dikeluarin udah tinggal dikit, kapan mengulai gagasannya ya, siapa tau, menit-menit terakhir kalau gak ada juga ternyata kita akan liat Prabowo sebenernya tidak seperti itu akhirnya dia ngomong-ngomongnya bener Anies juga ternyata tidak terlalu nyerang maksudnya selama ini Prabowo ngomongnya gak bener bener, maksudnya kan orang-orang menyangkanya itu gak bener Anies ternyata tidak seperti yang ditakutin orang-orang nyerang lagi bapak ternyata enggak, siapa tau, kita gak tau debat terakhir kayak gimana cuma tau pake debat terakhir, saat mereka bertiga bilang kita dia temenan tau, kan? kaget gak? sebenarnya Pak Anies bilang, aku milih Prabowo iya Prabowo, aku juga milih Anies tapi lu pernah kepikiran gak sih? apakah mereka saat dibelos akan milih mereka sendiri? Ya iyalah pasti Emang gatau lo kalo dia pengen iseng Karena udah pede kan Elektabilitas gue tinggi Kasian nih Kasian pak ganjar Kasian pak ganjar Eh siapa tau lo ya Bisa bisa Apanya istri dan anak-anaknya pasti milih bapaknya Iya bener Semua orang kan punya pilihan masing-masing Betul Kepikiran ga warga waras Atau saking bencinya sama yang ini Wah ini ya kecoblo Jadi nambah suara Iya Tapi kalo misalnya ada presiden yang milih Yang lain calon presiden Dites sama BNN Engga dia tinggal abis itu Lapor ke misalnya nih Prabowo milih Anis Setelah beres pencoblosnya Dia nelpon pak Anis ya pilih pak Anis Ga percaya nih kirim foto Terimakasih mawarnya Terimakasih mawarnya Terimakasih mawarnya Terimakasih mawarnya Oh maksudnya Oleh tiktok Terimakasih mawarnya Terimakasih mawarnya Edit aja ya Edit yang itu Betul Nah tapi kita ungkit lagi Jangan landing Eh tapi KPU Nggak ada ini Mereka ngundang bikin grup Yang ada isinya 3 capres doang Pasti ada dong Ya 3 capres doang Atau dari tim asisten kali ya Gimana ya Misalnya ketua KPU Si Masari apa siapa gitu Dia invite tiba-tiba Pak Prabowo join the group Ganjar join the group Terus si ketua KPU cabut Bro Bingung ketiga tuh Pak Anies iseng tuh Stiker yang omon-omon Ada tuh Ada stikernya Sorry ya Udah ada tuh stiker-stikernya tuh Eh seru kali ya kalau tiba-tiba iseng gitu KPU bisa isengnya kayak gitu ya Gada anjing Kacau negara ini anjing Gitu lah harusnya fun aja lah Kita bahas politik Nah serunya tuh Jadinya kayak begini Obrolannya tuh jadi gak gontok-gontokan Ditongkrongan Cuman sayangnya Ada dampak ke yang memang gak ngerti Kalau ini gontok-gontokannya fair gitu Jadi ada yang kebawa hati lah Ada yang maksudnya Maaf nih bawa-bawa agama Nakut-nakutin pake agama gitu Nakut tuh ngerinya kayak begitu tuh Iya Ngerinya kayak gitu tuh Iya Tapi ya mudah-mudahan lah Kita semakin sadar ini Terutama warga-warga yang nonton lah Kita mulai dari Teras belakang ini Bahwa ayo kita sebarkan Bahwa politik itu seru secukupnya aja Iya Nggak usah soal dibawa Tapi sebenernya kita ngundang Aceh disini tuh Aceh tuh pengen ada disini Karena pengen Bahas dendam sama Ali Akbar sama Rio Karena udah ngomongin dia disini Oh iya Iya Mereka nggak ngapa sih Padahal gue tuh sayang lah sama mereka dua itu Sampai lu mau minyamin duit kan Itu pada kejadian Yang mana tuh Yang Rio Terus Lu bilang ke Rio Bang ini maaf ya Kalau lu ada masalah apa sih Kalau emang lu butuh gue mah ada banget Ya kan Gue tuh cuman kayak Bang Rio tuh banyak bantu gue Pas di perantauan kan Kayak temen gue dia Bikin konten dia Gue ada masalah pun dia gitu Jadi pernah dia pusing banget bang Kayak bapak Bapak pusing gitu Gue suka yang Yang gue jalan gitu Kasian gitu Yang dibuat sepatu rematik jalan Gitu 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 Lu bilang Kenapa orang ini ribut Gue pancing-pancing lu Mbak Sari kenapa Lagi marah-marah Kaga Wah ributnya Kenapa kan Biasa sama istri Wah ini pusing Kalo gak istri Uang nih Kayak gue kagak enak dong Maksud gue kan Ya mau nolong Tapi kan Namanya orang punya gengsi Udah gue sentil egonya dah Bang ya kalo itu Bisa lah Gak apa-apa dah Gitu Tapi enggak Enggak usah Enggak usah lu Nawarin gue begitu Waduh Tapi Terluntuk buntuknya begini Enggak usah Enggak usah Enggak usah Habis bilang itu Terimakasih udah gue whatsapp ya Eh ke dana aja Biar gak ke dekestri Dia marah-marah nunjuk-nunjuk gue Tapi gak nyampe Oh iya Gak nungjuk Gak nungjuk Cuman nung doang Gak nungjuk Gak itu kayak Gue tuh ngerasa punya abang Karena gue punya abang di Itu kan Gak terlalu akhlak tapi pas lu datang sini ya maksudnya kata lu dibantu juga sampai ke bantuan ya duit lah gitu oh enggak enggak juga ya 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 nemenin kombu nemenin sharing gitu-gitu Bang ya yang support banget gitu setelah suci ya gua mahali eh dia mahal itu udah deket banget jadi lu sayang banget lah Mario banget orang di kakak gua aja ada Rio nya disini ngapain kalau Rio ada di sini apa yang ini kalau ada di sini gua mau ntar lo nyetir ya si anjing juara satu suci disuruh nyetir enjing enggak lagi capek bro circle nya anak presiden bro tapi dilakuin itu sama Rio nanti tapi seneng lah maksudnya ini salah satu komik yang sempet gua undeng ke channel gua ya tidak seberapa itu tapi lihat dari pas momen itu itu momen sebenarnya belum terlalu ini ya itu masih momen-momen kita goyang semuanya asli itu siapa Ate enggak kenal orang-orang ya apalagi kan sekarang tuh kayaknya lu udah dikenal sama Kiki itu Raja dan Ratu roasting kalau enggak Kiki Ate roasting mah ya kan banyak yang bilang gue ini Kiki versi cowok maksudnya gue ini Kiki versi murah dan cowok jadi kalau Kiki nggak bisa gue apalagi Kiki lagi hamil ya bisa lah kelihatan kalau lu lagi tampil sama Kiki oh materinya lebih murah itu lebih aman gua bisa-bisa kayak satu konten sama Kiki juga happy banget orang baik banget banget tuh ya Kiki baik banget karena gua tuh bukan apa ya dulu pas habis Suca gue tuh masih pernah ke sering ke Jakarta ketemu sama Kiki masih jadi anak komunitas itu emang dari dulu baik-baik banget itu sharing-sharing akhirnya boleh aja karir naik nggak macem nah itu tuh gue ternyata masih nggak lupa ya Kiki baik ya maksudnya itu juga akan lu lakukan sama orang-orang yang bantu lu kayak gitu ya begitu saking baiknya diundang sama kita nggak mau dibayar pas kita coba coba konten dia yang transfer kita Iya serius nih iya 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 ngerti aja kalau ngerti banget kayak Ryo gua mau Enggak, gini aja, lu kan Deddy kan sering nge-host tuh ya, kalau pas lu nggak bisa, kenapa nggak dioper ke kita ya. Kebetulan gua selalu bisa ya. Gua punya anak dua loh. Cukurukuk. Pahalat ya bayarannya. Iya, nanti. Pokoknya, kalau gua tuh selalu ngasih rezekinya kayak komik ngasih rezeki ke gua dulu, ngerekomen. Gua tuh selalu ngerekomen banyak komik. Jadi kayak, ini, oh gini cara. Dari top of mind lu, siapa yang pertama kali lu rekomen, misalnya lu nggak bisa? Anak-anak ekspresif. Anak-anak ekspresif ya. Nah gua juga, kalau ngerekomen kan kita tanggung jawab. Harus orang yang bisa nge-host, segala macem. Waktu itu selalu gua rekomen tuh Jupri, Rais, terus selalu tuh Ozan. Karena udah tau kan ininya. Tapi kalau yang kayak stand up tuh ya tetap Bang Rio, Ali, paling pertama tuh. Rio yang pertama berarti? Rio selalu yang pertama. Kenapa Ali yang kedua? Karena Rio itu kan ditolaknya gede. Kalau, enggak. Makanya ditaruh di pertama. Kalau Ali ditaruh di pertama. Tidak mungkin sampai Rio. Ali langsung, ya langsung deal. Rionya nanti gimana? Rionya dulu. Gitu. Kalau Rio, bentar, bentar. Siapa lagi? Rio! Rionya dulu ini. Tapi emang kebetulan emang belum ada kas untuk yang stand up-nya. Tapi selalu gua sebut nama mereka. Gak anjing tapi ngomongkan titolak paling gede tuh anjing. Enak muda anjing ini anjing. Orang yang ada di sini kan jadi gua bikin bercanda. Anak muda ngentot. Host boleh lah masukin kita dulu. Kang Dhani makanya gua tanya kan. Lu tuh udah kemana nih kan? Kemana apanya? Ini. Oh kalau S2. Soalnya mau ada konten yang ngundang 1,2,3 gitu. Kayak gua kan nyari-nyari komik-komik yang begitu. Iya, iya, iya. Konten adalah konten orang gitu. Ya masa bukan orang yang bikin konten. Ya pasti orang dong. Kan gua jadi tau. Oh ini yang ini. Jadi rekomennya enak tuh. Akutnya tiba-tiba nih Kang Dhani yang 03. Kaget! Kok klip gua kok? Gak apa-apa. Bayangnya berapa? 03. Tiga gua. Kanjeng. Tapi seru tuh kalau. Maksudnya masukkan aja. Eh tambahin juga komik yang netral. Biar enak, keceng-ceng. Itu seru tuh. Karena belum ada formula itu. Bener-bener. Lu pengen banget diundang janji. Bukan gua. Bukan gua. Masa enggak gua. Reboot. Bukan maser tapi murahan bang. Eh. Gua tuh nolak job. Itu karena emang gua gak mau kan ngambil politik. Bener. Bukan gua ngasih. Kan ada. Ah gua emang nolak ngasih harga mahal. Gua mah enggak. Emang ada yang nanya. Enggak gua. Enggak gua ini. Karena gua takutnya udah ngasih murah gak dapet. Hahaha. Kan sedih udah murah. Anjing tetep gak dapet ya. Ah kemarin lu 03 ditawarin tapi gak tembus. Iya. Iya semuanya gak dapet. Itu cancel jobnya. Tapi. Gua mau. Eh. Jadi ketahuan deh. Enggak. Tapi saya memilih karena pamah. Tapi semenjak Kang Danny udah menentukan. Ada lu kayak. Enggak. 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 Enggak gua mati-matinya gak duit. Apa? Keluarga. Ya sis. Anjing keluarga lah gua mah. Iya lah. Gua mah nanya dulu kayak sedih. Kau diketawai Rio. Hahaha. Anjing lu. Anjing lu. Anjing lu. Biar aman bawa keluarga. Siapa yang menilang keluarga anjing. Oh maksudnya dukung 02 karena ada image keluarga. Emang. Dhani aja segitu bela-belanya keluarga. Apalagi. Hmm. Ya gua tuh. Belajaran aja. Oh gua kalo jadi orang itu tuh kayak. Pak Jokowi gitu. Oh kenapa. Kalo liat anaknya bagus. Ya gua terapin di tempat yang memang dia bisa. Bisa melakukan itu gitu. Gitu. Kalo gak bagus tuh gak mungkin gua. Ngesupport anak gua jadi. Walaupun harus mengorbankan omnya sendiri. Ah. Ya tidak apa-apa lah. Dalam sebuah. Kemenangan selalu ada pengorbanan lah. Gak paham. Om gua banyak yang bisa dikorbankan lah. Panjang ini terus nanti dia cukup. Jangan. Tapi seru tuh. Apa maksudnya. Apa. Komik yang netral dulu. Iya itu itu. Itu harusnya. Itu menarik juga gitu. Harusnya. Karena kita kan lucu ngeliat komik-komik ngedukung kan. Iya lah. Iya kan. Di Twitter tuh kita pasti ngakakan. Tapi kalo menurut gua ya. Tidak murni netral. Karena dalam hatinya dia memilih. Pasti memilih. Makanya kata gua itu. Ya dia lebih ke bukan netral namanya ya. Ya awam aja yang maksudnya. Sebagai komik yang. Tidak memihak gitu. Memihak. Pasti memihak. Pasti memihak. Pasti memihak. Pasti ada pilihan. Gak bisa ntar. Statement lu tuh akan terpengaruhi dengan hati lu. Yang gak mau milih. Milih ini. Gue sukanya ini. Gitu. Begitu. Bullshit lah yang netral. Yang paling aman tuh tiga kaki. Kayak lu. Bisa di satu. Bisa di dua. Tiga. Tapi ngejob-ngejob doang. Ya ya. Acaranya sama super profesional aja kita. Oh jadi lu mah lebih suka ngambilin duitnya aja gitu ya. Bukan gitu dong. Kita bekerja aja gitu. Bukan ngambilin duit. Kalo ngambil duit kan tanpa izin kesannya. Ya maksudnya duitnya doang. Mau kerja juga. Iya kerja emang. Ini kayaknya cuma gua doang yang ngebonggar gua dibayar tadi ya. Yang lain emang gak ngomong kayaknya. Ya gak apa-apa. Menurut gua itu. Gak ngerti KOL kan dibilang sih. Iya itu pendidikan politik. Gak masalah juga loh. Gak masalah. Kalo di luar negeri bahkanya di Amerika kalo gak salah ya. Ketika ada KOL atau influencer yang menyatakan dukungan. Dia itu udah harus menunjukkan kalo dia itu dibayar. Tanggung jawabnya begitu. Jadi fair. Dilihat jadi orang. Oh. Yang dilihat jadinya argumennya. Apakah logis argumennya dia mendukung itu gitu. Transaksi transaksional gitu gak masalah juga kan. Iya iya. Harusnya ya. Iya. Emang ada yang masalahin ya? Hah? Emang ada yang masalahin? Gak tau juga kan. Gue cuman ngomong. Mau dilebarin gak nih? Seru nih. Tapi serulah Ate. Salah satu ini khusus kita undang Ate sekarang. Di momen lagi rame-rame politik. Karena Ate ini salah satu komik yang emang. Di tahun politik ini kalo bahasa kita mah nyayur lah. Alhamdulillah. Efeknya ada lah efeknya. Tapi akan-akan ada ke arah sana gak terjun ke dunia politik bener gitu. Karena lu bisa gak mungkin gak bilang. Enggak kan. Pasti belum palingan. Tapi. Ya. Kalo yang gue liat di Pilpres sekarang. Sulit kayaknya untuk mau masuk-masuk. Kita mengerti dulu dalamnya gak macem. Banyak yang gak ngerti udah di dalam juga. Nah itu. Perkara banyak yang gak ngerti jadi masuk itu kan. Jadi kayak. Ya. Chaos dong jadinya. Nah iya. Cuman pecah suara doang. Ya ngapain. Gitu. Karena semua itu ada yang di pertarukan kan. Ini dia. Kenapa lu pesen dulu? Nanti lu siapa? Ntar. Baru kali ini ada. Ini dia ditanya. Anjing apa? Gak gak gak. Gak gak. Ini udah mati ya. Jadi lu. Woof. Wara. Wara. Wargawaras sebelum nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Kenapa lu pengen tau ate? Gak. Penasaran aja. Anees ate man. Ini nih mereka bertiga kan. PKB tuh. Enggak. Itu. Masa gue ini kan surprise kita nih tiga. Oh. Ganjar. Tiga. Kan tiga? Oh tiga. Lu kan yang masih yang Pilgub tuh. Berdua doang tuh. enggak ini bukan dua ya enggak ada yang satu ya tapi nggak papa maksudnya itu kita tuh membiasa salah satu yang kita undang Ate biar kita ngobrolin politik sesantai mungkin biar yang nonton warga warga juga ketularan gitu kan gue nggak terlalu dalam juga ngerti politik gue cuma yang gue lihat sekarang karena gue sebagai komik yang suka observasi observasinya tuh nggak terlalu mendalam juga kucing ngelihat yang viral blunder terus gue cari tahu kenapa dia ngomong begini biar nggak terlalu akan kebanyakan misalkan gini waktu itu gue ngerosting kan bareng-bareng juga cuman punya gue kan dilihannya nggak mau yang on-air jadi gua risetnya soal Pak Ganjar bilang nggak mau dikritik komik ya gue pasti nggak mungkin dia cuma ngomong begitu nggak ada alesan gue lihat dulu tuh gue riset ternyata itu tuh cuman emang beneran selewatan dia ngomong doang bercandanya orang ternyata di jaman Pilpres politik ini apapun bercandaan kalau diketik doang dari dari huruf-huruf itu jadi terkesannya nadanya jadi nada-nada gitu kalau di oralkan padahal pas videonya enggak bercanda orang itu bercanda doang perbal bukan orang lain beda berapa di oralkan nanti ya oralkan berbal-berbal-berbal-berbal-berbal lah ya gua gua lebih hati-hati gitu kan kalau itu beneran nggak sih tujuan dia ngomong itu apa gitu risetnya harus mendalam kalau ngomong doang semua netizen juga bisa ngomong begitu tapi atau memang mungkin itu kan pas Pak Ganjar ngomong itu bahwa emang setelah riset mendalam emang nggak ada di belakangnya kan apa maksudnya yang bikin ya tapi dengan cara dia ngomongnya kayaknya bercanda doang udah atau emang dia emang kosong aja nggak nggak ada maksud bercanda juga sebenarnya lewat doang gitu Pak Ganjar asik asik banget bahkan dia bilang janganlah jangan ada ada yang gini terserah kalian ya gimana gua ngerosting aja plong aja ibaratnya sempet gedegan juga keluar nggak ya yang ini akhirnya dikeluarin kan soalnya kan gini ada sebenarnya panik tuh adalah tim-tim ini ya mau dilihat dulu materinya tapi bukan buat dihapus cuman buat dilihat karena gua takut yang andelan gua nggak keluar ditolak gitu gua kasih aja yang aman aman pasti panggung makanya gua bilang Pak yang lain mah di ini di LATONITIA saya enggak tapi emang itu itu kalau kita ibaratin ya kayak banyak artis-artis misalnya terutama penyanyi gitu ya misalnya yang yang diva gitu sebenarnya mungkin yang menjaga banget adalah manajemennya gitu si divanya mah santai kadang-kadang gitu kayak kita dulu pernah sama waktu main di inbox ya improvindo itu kita dipasunin ya sama kena jangan kalimatnya jangan gini-gininya pas kita ngobrol kan manajemen harus begitu kan jadi ketika ada masalah kiki yang kayak gitu ya gua mencoba memahamin dua gitu kikinya dan juga orang dua banget nih harusnya nggak bisa tiga gua ngeliat duo ini ngefans gua sama kalian tapi gara-gara pilpres pecah kaliannya kayaknya kompaknya gara-gara narkoban enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah subliminal subliminal neses dari mainnya tuh pesan-pesan tersirat gitu kayak jadi salah terus kalau udah menentukan dukungan eh harus banget itu ya harus banget pakai baju gimana itu ya gitu ya enaknya komik-komik yang kita netral gitu bisa ngeledeki kalau misalnya gua ngedukung pasti jatuhnya wah gini ngeledekin karena lu nggak milih kalau netral kan lucu aja gitu lu mendanggar enggak belum sampai sekarang gua belum tapi waktu itu dia dateng ya dateng karena dia minta bantuan gua kira lu KOL attendance itu dateng enggak 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 no gua mau roasting Ganjar bantuin lah bikin materi ntar ikut aja ada gua kasih duit lah gitu enggak katanya lu support Ganjar pengen ngejatuhin keluarga juga udah mulai nuduh ya udah mulai nuduh ya udah mulai nuduh ya udah mulai nuduh tapi te lu kan lu viral nih waktu kemarin ngerosting Ani ya ya terus ngerosting Ganjar juga videonya juga lumayan name terus pas Prabowo lu ada rosa belum ada ya belum dari dua ini keluarga ada yang komen oh itu ngeri yang pertama itu yang Pak Ganjar dulu sebenarnya tapi baru gua posting setelah Pak Anies karena kan of air kan gua ngerekam sendiri biar untung sendiri dari Pak Ganjar gua izin tuh ke nyokap ini mau ngerosting capres siapa ini hati-hati ya mulutnya takutnya lunder apalagi waktu itu yang soal kiki kan dikat-kat nggak macem iya aman gue dek-dekan juga kan ternyata pas dijalanin biasa aja gitu kan happy yang Pak Anies juga heboh banget tuh keluarga tuh ini udah oh iya senang pasti senang tapi kan ya ngeri aja ini nih live ada tulisan Metro TV nya waktu itu ya live streaming Metro TV hati-hati ya jangan ngomong aneh-aneh kalaupun emang kamu misalkan gitu kata-kalaupun emang kamu nggak mendukung beliau jangan dihujat banget gitu-gituin tuh oh iya orang gue tahan-tahan banget itu Bang oh jelas berarti ya keluarganya Melissa apa Anies kan nggak tahu makanya nggak mau keluarganya udah fix ya maksudnya itu tadi pesen orangtua maksudnya jangan tapi begitu udah rame nih ada nggak keluarganya wah si Aten akhirnya itu nggak nyangka tuh Bang video itu ternyata banyak yang kan di video aslinya juga rame tuh berapa juta ya terus di tiktok banyak banget terus juga ngetek-ngetek gue di Instagram macem ternyata itu baru gue ngerasain yang namanya viral itu pertama kali tuh karena efeknya itu gue diundang banyak banget ya 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 dalam tuh kayak Bata itu sama Mbak Farida kan manajer gua itu calling-an banyak banget full semacam aja gue nggak bisa gue harus di teras belakang dulu kata gue gitu woh anjing politisi sekarang lebih baru dari itu jadi kayak efeknya ternyata diundang-undang sini-sini itu banyak yang diundang yang di podcast-podcast yang gue pengen juga gitu-gitu kemana bertayang kasih solusi loh ya kasih solusi ya dan ponak juga baru juga dan kebanggaan terbesar adalah ngobrol di podcastnya Daddy kan bukan jadi host itu gimana rasanya tuh itu sebenarnya dua kali take dah lah yang pertama take lo tau nggak sih lo baru lo yang gue lo harapin nih podcast ada guanya disitu gitu kan kudeg-degan banget Bang jadi pas mau bahas apa itu gue bingung bahas apa tuh jadi kayak Om Daddy juga bingung juga tuh mau bahas apa akhirnya lari ke percintaan kayak ini kayak ini kata gue pas udah take gue ngerasa agak kurang ya terus gue ngomong ke Om Daddy mau diulang juga nggak apa-apa kata Om Daddy tapi bagus-bagus aja sih tapi Om itu tuh podcast close the door itu kan semua orang nonton luar nggak aja tau gitu masa ya untuk pertama kali debutnya jelek banget kata gue yaudah gue cari waktu ternyata dipasin abis debat cawapres makanya jadi ada pembahasan tuh seru jadinya baik banget Om Daddy lo ngeluangin waktu dua kali iya 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 dua kali kan dia dua kali tuh dua kali tuh dua kali kerja monu bro eh tapi kalau ngerokok gini kalau satu nggak bisa tiga berlebihan ini juga ngerokok bisa gimana ada naro disini enggak ya enggak satu ini enggak satu Rio ini iya Bang Rio nggak bisa nerima ya iya nggak bisa nerima ini begini satu setengah iya makanya dia nggak ngambil kan bisa yang pake satunya tapi ya inilah Ate lagi salah satu komplikator real dan lagi apa menabur lagi setelah Wendy setelah Wendy ya pesan kita dari mantan-mantan ini mah jangan percaya narkoba lah ya kalau udah rentan kayak gini mah linknya banyak ya aman kalau gitu sih gua ngerokok aja nih emang kalau waktu di industri tuh harus pinter palsu bro sukses terusnya kita doakan juga semoga kalau ditayang kita sebelum show yang Lampung semoga tanggal 10 kalau tanggal 9 explicit atau kalau mungkin setelah tanggal 9 kita tayang berarti tanggal 14 udah fix belum? 14 apanya? fix itu harusnya udah fix belum ya belum posternya nanti pas mau tayang gua kirim ke dua nanti kita masukin jadi nonton explicit itu mungkin yang belum tau warga rasa explicit itu apa sih? nah kasih tau dulu show explicit itu gimana? jadi kita tuh bikin grup gitu grup berempat oza, rais, gua, rio itu roar kalau itu kan kayak mengaum gitu kan kita bikin namanya explicit itu show untuk happy-happy nya kita sebenernya karena kan kita kalau ada yang rekam di tv nggak bisa ngomong yang materi-materi sensitif nah disitu materi sensitif banget tanpa kamera penonton juga nggak boleh bawa kamera berbagai macam nah sekarang udah mulai naik namanya udah jadi podcast akhirnya udah ada yang ngambil juga tuh kayak bar-bar yang untuk podcast live sama stand up sekaligus ngelead karaoke nya juga gitu jadi kita mau melebar begitu masa nggak minum alkohol kan? kalau gua untung nggak tapi yang itu oza kan pasti kalau oza udah diem udah berat tuh rio juga ya? oh rio parah sih itu iya parah iya kata ngetok ngetok di ruangan yang di atas itu kan? iya bener tuh dia katanya mau jadi ini Kurt Kebane cita-cita dia pengen jadi Kurt Kebane tidak lama umurnya hati 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 demo demo kalau video Terima kasih.